Intro Shalom, Sudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita ada di hari ke 278, Gerakan Membaca Alkitab dalam 365 hari. Mari siapkan kehidupan Sudara untuk membaca Alkitab di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kelangsungan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudara, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Inji Lukas pasal 10 sampai pasal 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, yang lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujisat-mujisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kemudian, ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi, Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali, Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya, Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang samariah, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang, suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya, untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi, dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, dan yang lengkap bersenjata, menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya, menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, dan mendapati rumah itu bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar, dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda, selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah anak manusia, akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang farisi itu melihat hal itu, dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Kamu orang-orang farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, karena kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku, bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka, nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini, dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel, sampai kepada darah Sakaria, yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, terus-menerus mengintai dan membanjirinya, dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya, berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian, pembacaan Alkitab di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan, di hari ini kami boleh membaca Alkitab, biarlah kami akan selalu termotivasi, untuk memberi waktu membaca Alkitab setiap hari, agar iman kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, untuk menjalani hidup, menghadapi berbagai tentangan dan pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, dan kiranya setiap orang yang boleh bersama-sama membaca Alkitab di hari ini, akan selalu diberkati oleh Tuhan. Diberkati terus pelayanan, dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, agar supaya apa yang dilakukan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan terus dimuliakan. Ini kami Tuhan yang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudaraku demikianlah pembacaan Alkitab di hari ke-278. Terima kasih, atas waktu yang telah sudara-sudara berikan, untuk membaca Alkitab bersama-sama di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Sampai jumpa.